Kejelagaan beruntun terjadi di Jalan Tol Pejagan, Pemalang, Jawa Tengah, tepatnya di kilometer 253 Jalur A, pada Minggu 18 September 2022 sekitar pukul 14 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Kejelagaan terjadi diduga lantaran adanya pembakaran lahan di sekitar ruas jalan tol sehingga jarak pandang berkurang. Pengemudi terpaksa mengeram mendadak dan beberapa mobil pribadi tertabrak trup dari arah belakang, sementara kendaraan lainnya yang mencoba menghindar justru menabrak pembatas jalan. Lantas, apakah pihak operator tol dapat dikenakan sanksi? Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedi Rahadian mengatakan pihaknya masih menunggu tim pencari fakta untuk menyampaikan laporannya. Hedi juga mengatakan, investigasi tidak hanya dilakukan tim dari PUPR, namun dari Kepolisian dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Senadangan Hedi, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengatakan pihaknya masih menunggu hasil investigasi KNKT. Danang juga mengatakan pihaknya berpegang pada perjanjian konsesi termasuk tanggung jawab badan usaha jalan tol selaku operator. Terima kasih telah menonton!